Intro Dikabarkan akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian Nikita Mirzani malah nantang Nikita Mirzani terlihat tidak ambil pusing saat beredar kabar akan dijemput paksa pihak kepolisian Rupanya kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani ini masih belum redup dari pengawasan awak media Seperti diketahui wanita yang kerap disapanya ini dituding sudah melakukan KDRT kepada sang mantan suaminya Dipo Latif Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dipo yang membuat laporan dan diproses oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan Meski sempat redup dan sepi pemberitaan Rupanya laporan tersebut masih bergulir dan membuat nama Nikita Mirzani menjadi tersangka Akan tetapi Nikita Mirzani masih membanta soal status tersangka tersebut Seperti yang ia ungkapkan Ia menjelaskan bahwa yang sekarang sedang terjadi saat ini merupakan standar operasional yang ada Jika memang pihak kepolisian sudah menyatakan P21 Maka seharusnya berkas dan tersangka harus diserahkan pada kejaksaan P21 sendiri merupakan formulir perkara yang diisi tentang hasil penyelidikan laporan terkait dan dinyatakan lengkap Karena dirinya belum mendapatkan kabar terbarunya dari kasus tersebut Nikita Mirzani terlihat santai saja saat bercerita Tapi kan itu sebenarnya cuma pelimpahan aja Gue juga belum tahu tanggalnya jadi gue harus cek lagi Jelas Nikita Mirzani Loh, pasti mau nungguin gue kan? Kenapa-kenapa ya? Candar Nikita Mirzani kepada awak media Itu kan memang SOP-nya aja ya Kalian kalau memang sudah P21 tersangka dan berkas memang harus diserahkan Ya, tapi emang belum ada sih Kalau ada pasti gue kabarin Pasti gue kabarin Kan wartawannya udah baik-baik semua Jadi kalau gue ada apa-apa bakalan gue share Setelah itu awak media mempertanyakan soal kabar ia akan dijemput paksa Jika tidak ada respon ke pihak kepolisian Mendengar hal itu, Nikita Mirzani langsung berseloroh kepada awak media Ia justru meminta awak media menunggu di kediamannya Kalau memang ada penjemputan dari pihak kepolisian Nah, coba lo tungguin Kira-kira gue dijemput nggak? Tongkrongin deh rumah gue Coba deh Tapi izin dulu ya Kalian kan semua baik sama gue Gue juga akan baik sama kalian Bakalan gue kasih beritanya Pukas Nikita Mirzani Itulah guys Sepertinya Nikita Mirzani Membantah dirinya akan dijemput paksa Hingga kepada awak media Kalau tidak percaya Dia suruh nongkrong di rumahnya Untuk membuktikan hal tersebut Lalu bagaimana guys? Tantangan Nikita Mirzani ini? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!